Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. 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 wabarakatuh sumber dari Aisyah. Beliau mengatakan Aisyah itu adalah istri Rasulullah SAW yang paling muda, yang paling tercinta. Beliau mengatakan lakotkana Rasulullah sungguh adalah Rasulullah SAW Yusollil Fajro. Rasulullah itu pernah, Rasulullah itu sholat fajar, yaitu sholat subuh. Makanya sholat fajar itu sebutan lainnya adalah sholat subuh. Disebut di dalam Al-Quran Innal fajarokana mashhuda Sesungguhnya sholat fajar, sholat subuh Bacaannya atau sholat subuhnya itu dipersaksikan oleh para malaikat. Fajar di situ maksudnya adalah subuh. Aisyah mengatakan Rasulullah sholat subuh. Fajar hadu ma'ahu. Tentunya sholat subuhnya di masjid. Bersamaah. Fajar hadu maka hadir. Ikut menyaksikan itu maksudnya hadir bersama dengan beliau. Siapa yang hadir atau bersama dengan beliau itu? Nisa'un minal mu'minati. Para perempuan dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi perempuan-perempuan yang beriman itu di zaman Rasulullah SAW mereka ikut hadir sholat berjamaah Bersama dengan Rasulullah SAW Dalam keadaan bagaimana para perempuan hadir sholat berjamaah itu Muta laffi ati bimuruti hinna Mereka ini bertutup. Mereka menutupi Artinya menutupi anggota badan mereka Jadi Abedana hunna waru'u sahuna Jadi kepala mereka dan badan-badan mereka itu dikemuli Atau ditutupi Itu pakai baju Dalamnya itu pakai baju Kemudian Muta laffi ati ini sebagai penutup luarnya Bimuruti hinna Dengan pakaian-pakaian mereka Dengan kain-kain mereka Suma kemudian Sholat bersama dengan Rasulullah SAW Selesai sholat Selesai urusan di masjid pulang Tidak ada yang mengenali Mereka salah seorang pun Jadi tidak ada Salah satu diantara Mereka itu kenal ini siapa-siapa Siapa-siapa itu tidak kenal Karena Situasi dan kondisinya pada waktu itu Tidak sama dengan keadaan sekarang Kalau dulu tidak ada listrik Di jalan-jalan tidak terang Kemudian padang Saat ini masih Dalu Dalan-dalan pun kata Penerangan Banyak penerangannya Sehingga bisa mengenali Dulu tidak ada Lampu-lampu tidak ada Di jalan-jalan Sehingga pulang ke masjid Dari masjid itu ya Salah satu diantara mereka itu Tidak Saling mengenal Kenapa? Minal gholasi Karena sebab Remang-remang Gholas itu Antara Terang Karena Apa ini Sudah terbitnya Fajar Para esok Poro esok Para esok Kemudian Bersamaan waktu itu adalah Waktu berakhirnya Malam Jadi karena remang-remang Sehingga Salah satu diantara mereka itu Tidak saling Tidak saling Mengenal Aminal gholas Di dalam hadis ini Maksudnya adalah Ikhtilatu diya Issubahi Bidul matil lain Jadi bercampurnya Terangnya Waktu subuh Dengan gelapnya Malam Gimboten padang Gimboten petang Remeng-remeng Nah Jamah sekalian Hadis ini Menjelaskan Kepada kita Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Menyegerakan Sholat Subuh Jadi untuk Waktu Karena ini Bicara tentang masalah Babul Mawakid Waktu Sholat Subuh Itu Disegerakan Jadi Tidak Diundur-undur Waktunya Jadi Bagaimana Kalau sudah masuk Tulu il-fajr Terbitnya Fajar itu Sudah dikumandan Keanadhan Kalau sudah masuk Waktu Sholat Subuh Kemudian Sholat Sunnah Dua Rokaat Fajar Rokatayil Fajari Khairum Minat Dunia Wamafiha Itu tidak pernah Ditinggalkan Oleh Rasulillah Sallallahu Sallam Kalau Sampai Luput Sholat Sunnah Dua Rokaat Sebelum Subuh Beliau Mengerjakannya Sesudah Sholat Subuh Padahal Di dalam hadis Yang lain La Sholat Tabak Das Subah La Sholat Tabak Dal Asar Tidak ada Sholat Sunnah Sesudah Subuh Tidak ada Sholat Sunnah Sesudah Sholat Asar Tapi beliau Pernah berbuat Itu Maksudnya Karena Sudah menjadi Kebiasaan Sebelumnya Sholat Sunnah Lalu Terlewatkan Duko Kerinan Duko Nopong Beru Kemudian Dikerjakan Sesudah Sholat Sesudah Sholat Asar Sesudah Sholat Subuh Itu nanti akan Kita Ketahui Di hadis-hadis Yang Akan Datang Nah Jadi di dalam hadis ini Waktu Sholat Subuh Itu ya Disegerakan Bahkan Sholat Sunnah Kobliyahnya Itu Diupayakan Ringan Tidak lama-lama Jadi Tidak Rukuk Lama Tidak Tidak Lama Tidak Sujud Lama Ringan Bacaannya Berdiri Itu Rokat pertama Dan kedua Itu juga Ringan Jadi Sholatnya Ringan Khovi Rokatani Khovi Fataini Rokatayil Fajri Nah Itu Sampai Diterangkan Di dalam Hadis yang Lain Bacaannya Saja Yang dibaca Oleh beliau Sallallahu Rokat Pertama Itu Setelah Fatihah Kemudian Rokat Kedua Setelah Itu Beliau Didatangi Mu'atin Kemudian Menegakkan Sholat Berjamaah Nah Disini Kita Mendapatkan Pelajaran Penegaan Sholat Berjamaah Itu Karena Memang Disitu Sudah Ada Imamnya Nah Kemudian Kalau Sudah Melihat Imam Masuk Dan Memang Sudah Ditegakkan Ikomah Kalau Imamnya Itu Belum Maju Ya Tidak Ada Yang Mengimami Kecuali Imamnya Artinya Memerawatif Sampai Sampai Pernah Terjadi Rasulullah S.A.W. Karena Sholatnya Diimami Beliau Lima Waktunya Sholat Subuh Begitu Mau Akan Takbir Beliau Berbalik Badan Berbalik Arah Kemudian Mengatakan Ala Makan Atikum Hei Para Sahabat Tetaplah Di tempat Kalian Tunggu Maksudnya Rasulullah Masuk Ke bilik Beliau Beliau Mandi Mandi Kemudian Beliau Baru Keluar Masih Ada Bekas Bekas Air Yang Menetes Dari Rambutnya Ternyata Beliau Mandinya Mandi Jinabat Jadi Lupa Tidak Mandi Jinabat Padahal Sudah Berada Di Mesjid Sudah Di Ikomati Itu Menunjukkan Adanya Imam Rawatib Imam Rawatib Itu Ya Bukan Imam Surungan Jadi Jadi Imam Jadi Imam Disurung Surung Jadi Sudah Ada Yang Ditunjuk Sudah Dipilih Siapa Menjadi Imam Kalau Tidak Bisa Siapa Penggantinya Atau Badalnya Itu Itu Nanti Juga Ada Pembahasan Secara Khusus Dalam Perkara Solatul Jamaah Wal Imamah Nah Di Dalam Hadis Ini Kita Mendapatkan Pelajaran Kata Ulama Jawazuhudurin Nisa'i Ilal Masajid Lissolati Ma'al Jama'ati Fissolatil Fajri Bolehnya Perempuan Perempuan Itu Hadir Ke Masjid Dalam Rangka Untuk Solat Bersama Dengan Jama'ah Kaum Muslimin Bolehnya Disini Tidak Hanya Satu Waktu Solat Subuh Saja Tidak Semua Waktu Boleh Sehingga Tidak Boleh Bagi Suami Itu Melarang Para Istrinya Untuk Pergi Ke Masjid Itu Tidak Boleh Karena Pernah Terjadi Pada Masa Rasulillah Sallam Para Sahabat Itu Ada Yang Mereka Itu Melarang Istrinya Untuk Pergi Ke Masjid Surah Masjid Masjid Sholat Di rumah Saja Karena Ada Hatis Mengatakan Sholat Di rumah Lebih Baik Daripada Sholat Di Masjid Bagi Perempuan Itu Berpendapat Demikian Sehingga Rasulullah Sallam Itu Mengatakan Janganlah Janganlah Benar-benar Salah Salah Satu Kalian Melarang Istri Istri Atau Hamba Allah Perempuan Kalian Itu Pergi Ke Masjid Sampai Sahabat Mengatakan Kalau Bukan Karena Rasulullah Mengatakan Begitu Istri Saya Itu Tak Larang Tidak Boleh Pergi Masjid Tapi Karena Rasulullah Melarang Para lelaki Untuk melarang Perempuannya Ke Masjid Akhirnya Diperbolehkan Nah Disini Menunjukkan Dalam Hadis Malah Jelas Jawazuhudurin Nisa'i Ilal Masjid Lish Solati Ma'al Jama'ati Jadi Boleh Hadir Datang Solat Bagi Perempuan Berjama'ah Di Masjid Nah Itu Terjadi Karena Perempuan Perempuan Para sahabat Itu Mereka Juga Solat Bersama Dengan Nabi Dan Keberadaan Mereka Itu Diketahui Oleh Nabi Sallallahu Wali Wasallam Tidak Dilarang Juga Tidak Diingkari Dan Itu Berjalan Sampai Rasulullah Sallallahu Meninggal Dunia Kemudian Yang Menjadi Imam Abu Bakar Kemudian Abu Bakar Meninggal Dunia Umar Bin Hotob Yang Menjadi Imam Perempuan Perempuan Sahabat Mereka Juga Datang Ke Masjid Solat Bersama'ah Bahkan Istrinya Umar Bin Hotob Sendiri Itu Menyaksikan Umar Bin Hotob Itu Terbunuh Ditikam Pada Waktu Solat Subuh Itu Menunjukkan Perempuan Perempuan Itu Juga Boleh Boleh Untuk Mendatangi Masjid Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Juga Dalam Persoalan Persoalan Yang Lain Yang Itu Berkaitan Dengan Ibadah Ibadah Dan Amal Amal Soleh Kalau Memang Dibutuhkan Di masjid Hadir Ke masjid Dilarang Larang Kalau Jangan Bapak Bapak Jalar Karena Itu Haknya Ima Allah Hambanya Allah Di Zaman Nabi Itu Sampai Ada Perempuan Perempuan Tidak Hanya Waktu Sholat Yang Datang Ke masjid Menjadi Petugas Kebersihan Masjid Bagian Nyapu Halaman Masjid Dan Rasulullah Itu Membiarkan Sampai Satu Ketika Rasulullah Itu Bertanya Kepada Sahabat Ini Jawa Yang Biasanya Nyapu Karena Dipandang Sepele Oleh Para Sahabat Akhirnya Sahabat Menjawab Ya Rasulullah Ya Dia Sudah Dikubur Dia Sudah Meninggal Dunia Rasulullah Sampai Kaget Mempertanyakan Nah Itu Menunjukkan Bahwa Aktivitas Atau Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Masjid Kalau Itu Memelibatkan Para Perempuan Itu Perempuan Boleh Mempunyai Andil Ya Tentunya Dengan Salah-salah Tertentu Tidak Menimbulkan Fitnah Artinya Tidak Menimbulkan Fitnah Disitu Ya Berpakaian Menurut Syariat Pakaian Sopan Menurut Syariat Menjaga Dan Menutupi Aurot Kemudian Juga Apa Namanya Tidak Berhias Dengan Cara Berhias Seperti Cara Berhiasnya Orang-orang Atau Perempuan-perempuan Jahiliah Jadi Menutupi Aurot Kalau Dalam Hadis Ini Mutala Fi'at Jadi Ditutupi Ru'usahuna Wa'abdanahuna Bimurutihina Jadi Tubuhnya Itu Atau Badannya Kepalanya Itu Ditutupi Artinya Ya Para Perempuan Harus Menutupi Aurot Dan Itu Sudah Di Atur Sendiri Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Seorang Muslimah Itu Menutup Aurot Dengan Benar Dengan Sempurna Itu ada Pembahasan Tersendiri Secara garis Besar Saja Semuanya Dari Anggota Tubuh Perempuan Itu Ditutupi Selain Yang Dikecualikan Selain Yang Dikecualikan Di Dalam Surat An-Nur 30 31 Kemudian Juga Dalam Surat Al-Ahzab Ayat Binten Nikola 59 Dan Juga Hatis-hatis Yang Lain Yang Menerangkan Kewajiban Perempuan Itu Untuk Menutup Aurot Tidak Berpakaian Sebagaimana Pakaiannya Orang-orang Jahiliah Tidak Menampakkan Aurot Atau Sebagiannya Semuanya Itu Dalam Keadaan Tertutup Maka Di dalam Hatis Ini Disebutkan Mutala Fiati Mutala Fiati Bimuruti Hina Jadi Anggota Badannya Ditutupi Dengan Kain-kain Mereka Dan Kain Yang Menutupi Ini Tebel Botan Tipis Tidak Tembus Pandang Sehingga Itu Juga Menerisarat Pakaian Bagi Perempuan Itu Tidak Menunjukkan Anggota Tubuhnya Tidak Boleh Jadi Tidak Tipis Kemudian Tidak Terawang Atau Tidak Tembus Pandang Tertutupi Kemudian Juga Tidak Membentuk Tubuh Jadi Pakaiannya Itu Boten Ngapret Jadi Tidak Melek Ketat Press Body Tidak Tapi Longgar Pakaiannya Ini Supaya Diperhatikan Para Perempuan Ibu Ibu Jadi Harus Menutupi Auratnya Dengan Benar Menutup Aurat itu Diperintah Siapa Diperintah Oleh Allah Jadi Supaya Dijalani Kewajiban Itu Karena Mencari Keridoan Allah Karena Itu Sareat Karena Perintah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Kemudian Pelajaran Yang Juga Kita Dapatkan Di Dalam Hadis Disini Jadi Kalau Ke Masjid Saja Itu Harus Menutupi Auratnya Sampai Muttalaf Fiati Bimuruti Hina Maka Tidak Ke Masjid Keluar Ke Pasar Pasar Atau Ketempat Tempat Umum Karena Ada Kepentingan Kepentingan Tertentu Fisuk Atau Anjang Sono Atau Kesana Atau Kemari Begitu Maka Juga Harus Menutupi Auratnya Harus Menutupi Auratnya Jadi Tidak Hanya Waktu Sholat Saja Tapi Diluar Sholat Pun Juga Harus Menutup Aurat Sama Seperti Waktu Sholat Menutup Auratnya Semuanya Ditutupi Selain Yang Dikecualikan Sehingga Para Ulama Itu Berbeda Pendapat Cuman Semuanya Dua-duanya Benar Menutupi Seluruh Anggota Tubuh Kecuali Yang Dikecualikan Itu Menurut Madhab Imam Madhab Shafi'i Itu Yang Boleh Terlihat Mata Sebelah Kiri Jadi Yang Menjadi Pengikut Madhab Shafi'i Ini Ngaku Ngaku Dati Madhab Shafi'i Ini Para Perempuannya Supaya Memperlihatkan Mata Sebelah Kiri Saja Atau Salah Satu Sebelahnya Saja Sebagian Ulama Yang lain Itu Berpurdah Atau Bercadar Ditutupi Boleh Kelihatan Hanya Dua Bula Matanya Saja Itu Semuanya Berdasarkan Dalin Kemudian Yang Kedua Kecuali Muka Dan Telapak Tangan Jadi Hanya Wajah Yang Boleh Diperlihatkan Dan Juga Telapak Tangan Itu Yang Umum Jadi Yang Diikut Sebagian Besar Dari Para Ulama Dua Dua Pendapat Ini Boleh Untuk Diamalkan Tidak Perlu Saling Menjatuhkan Sebenar Pakai Cadar Sebenar Tidak Perlu Diperdebatkan Mana Yang Yang Dianggap Yang Diakini Yang Dipilih Silahkan Untuk Diamalkan Karena Masih-Masih Juga Berhujah Itu Juga Ditulis Oleh Pakar Ali Hadis Sinten Albani Muhammad Nasiruddin Albani Jadi Judulnya Antara Yang Mewajibkan Dan Tidak Mewajibkan Cadar Dua-duanya Dinukil Dalil-dalil Pendapat Pendapat Yang Sama-sama Kuat Jadi Boleh Kedua-duanya Untuk Diamalkan Yang Terpenting Menutupi Auro Nah itu Adalah Kewajiban Bagi Perempuan Nah kita Bapak-bapak Kita punya Sudara Kita punya Istri Kita punya Ibu Yang Perempuan Peruan Supaya Diwajibkan Menutupi Auro Perintah Jadi Istrinya Harus Ditutupi Auro Anak Perempuannya Harus Ditutupi Auro Ya Ayuhan Nabi Kulli Azwajika Wabanatika Wanisa Ilmu'minin Yudanina Alayhinna Minjala Bibihinna Dalam surat Al-Ahzab Ayat 59 Surat Al-Ahzab Itu Surat Ke 33 Jadi Wahai Nabi Katakan Sampaikan Perintahkanlah Kepada Istri Istrimu Anak Anak Perempuan Wanita Wanita Yang Mengaku Beriman Supaya Mereka Menjulurkan Kain Kain Mereka Itu Dari Jilbab 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 Mereka Itu Ke Badan Badan Mereka Dari Kepala Kebawah Pakai Jilbab Pakai Hijab Tujuannya Apa Supaya Dikenal Identitasnya Sebagai Perempuan Yang Beriman Maka Tidak Akan Terganggu Tidak Akan Diganggu Dan Jadi Itu Adalah Identitas Yang Diberikan Oleh Allah Kalau Menjadi Perempuan Yang Beriman Berarti Menutup Awrat Waktu Sholat Menutup Awrat Mantuk Pulang Keluar Dari Masjid Awrat Terbuka Lagi Berarti Belum Beriman Dengan Benar Boleh Dikatakan Sudah Mengaku Beriman Tapi Belum Beriman Dengan Benar Jadi Hanya Sekedar Pengakuan Karena Diperintah Oleh Allah Sendiri Yang Merintah Yudhani Na Alayhin Amin Jalabi Bihin Dhalika Adana Ayyuk Rafna Falayuk Dain Bapak Ibu Kau Muslimin Rahimah Allah Kemudian Kita Juga Mendapati Pelajaran Di Dalam Hadis Ini Anad Dinal Islami Dinul Hismah Wal Hayat Jadi Din Islam Agama Islam Yang kita Anud Ini Adalah Agama Kehormatan Mempunyai Sopan Santun Rasa Malu Menjaga Harkat Martabat Perempuan Menjaga Wahif Di Karo Matiha Kemuliaan Kemuliaan Perempuan Nah Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Syariat Secara khusus Kepada Para Perempuan Ini Kemudian Boleh juga Perempuan Membuka Wajahnya Di Dalam Hadis Ada Dua Keadaan Ketika Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Dilarang Untuk Menutupi Wajahnya Yang Pertama Pada Waktu Haji Tidak Boleh Perempuan Perempuan Yang Berhaji Menutupi Wajahnya Walaupun Sebagian Ulama Memandang Adanya Makruh Hukumnya Kemudian Yang Kedua Dalam Keadaan Sholat Pada Waktu Sholat Perempuan Perempuan Itu Tidak Boleh Menutupi Hidung Dan Mulutnya Wajahnya Tidak Boleh Ditutupi Naha Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ayuh Wattiyah Jadi Rasulullah Melarang Untuk Menutupi Fahu Menutupi Mulutnya Jadi Orang Yang Sholat Dilarang Untuk Menutupi Hidung Dan Mulutnya Itu Harus Dilepas Pada Waktu Sholat Nanti Kalau Yang Pakai Jadar Sesudah Sholat Dipakai Lagi Karena Dalam Sholat Ini Tidak Boleh Ditutupi Wajahnya Harus Dalam Keadaan Terbuka Bahkan Terlihat Oleh Ajanabi Bagi Ajanabi Yang Beriman Para Laki-Laki Diperintah Untuk Menundukan Wodil Basor Menundukan Pandangan Jilalatan Tidak Melihat Atau Menikmati Kecantikan Perempuan Tidak Dilarang Disuruh Untuk Menundukan Pandangan Kemudian Kita Juga Dapati Di Dalam Hadis Ini Al-Mubadar Ratu Bisolat Il-Fajri Jadi Bergegas Bersegera Ditegakkan Sholat Subuh Makanya Kalau sudah Hadhan Kemudian Sholat Misalnya Jadi Tidak Perlu Berlama-lama Menunggu Ditegakkannya Sholat Jamaah Ya Sekiranya Cukup Nah Nanti Kalau ada Yang Sholat Sunnah Nanti Yang datang Lagi Sholat Sunnah Dan Lagi Sholat Sunnah Akhirnya Nanti Pak Tamir Sholat Sunnah Akhirnya Tertunda Waktunya Terulur Waktunya Karena Al-Iqomah Itu Hakul Imam Ikomah Itu Haknya Imam Jadi Kalau Imam Sudah Memerintahkan Komat Ya Sudah Komat Jadi Bukan Ditandai Waktunya Boleh Juga Ditandai Waktunya Nah Kalau Ada Sholat Bagaimana Ida Uki Mati Sholat Fala Sholata Illal Maktubah Nah Jadi Kalau Sudah Dikomati Sholat Tidak Ada Sholat Sunnah Yang 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 Sholat Wajib Lalu Kalau Kita Dalam Keadaan Sholat Kok Ada Komat Ulama Berbeda Pendapat Boleh Dibatalkan Sholatnya Karena Sholat Sunnah Karena Hatisnya Jelas Tadi Fala Sholat Ta'ilal Maktubah Boleh Diteruskan Sholat Sunnah Tapi Dia Tidak Mendapatkan Keutamaan Sempurna Dalam Sholat Ber Jamaah Jadi Hukumnya Boleh Boleh Kalau Berdasarkan Hatis Tadi Saya Lebih Sendirung Waktu Sholat Sunnah Kok Ada Iqomah Dibatalkan Sholat Sunnah Karena Rasulullah Jelas Mengatakan Idha Uki Mati Sholah Fala Sholat Ilal Maktubah Sebelum Kita Beralih Kepada Hatis Berikutnya Ada Yang Perlu Ditanyakan Bapak Sekalian Bupuk Oke Jadi Rasulullah S.A.W. Tidak Melarang Juga Tidak Memerintah Jadi Hukumnya Jais Boleh Kalau Berdasarkan Hadis Sholatul Jamaah Sholatul Jamaah Sholat Berjamaah Itu Tufuddila Dilipat Gandakan Dilebihkan Minalfazi Daripada Sholat Sendiri Afdol Minalfazi Sholat Berjamaah Itu Lebih Utama Daripada Sholat Sendiri Bi Sabain Aubi Khomsin Bi Khomsi Wa Isrin Darajatan Dengan Kelipatan Pahala 27 Atau 25 Derajat Kebaikan Dan Itu Menunjukkan Dalil Bahwa Keutamaan Sholat Berjamaah Itu Di masjid Lebih Baik Daripada Di Pasar Lebih Baik Daripada Di Di rumah Jadi Kalau Misalnya Panjenengan Ibu Ibu Datang Ke Masjid Ingin Mendapatkan 27 Itu Ya Dapat Sesuai Dengan Niatnya Dan Di dalam Hatis Yang kita Pelajari Tadi Itu Sudah Jelas Rasulullah Melihat Para Perempuan Sahabat Itu Mereka Juga Hadir Sholat Berjamaah Bersama Dengan Rasul Rasulullah Jadi Boleh Di rumah Bagaimana Perempuan Boleh Jadi Boleh Di masjid Boleh Di 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 rumah Dengan Longgar Mencari Keutamaan Monggo Awal Waktu Berjamaah Sebab Kadang-kadang Kadang-kadang Tenggeriho Tertip Karena Ada Kesibukan Kesibukan Rumah Tangga Sholat Ditunda Tunda Sholat Kadang-kadang Diundur Nah Kalau Tidak Bisa Mendatangi Masjid Ya Ya Sholatnya Di rumah Tetap Tepat Waktu Kalau Mau pergi Ke masjid Diperbolehkan Jadi Ja'ez Hukumnya Boleh Bersambung Termasuk Sholat Jumat Karena Ini juga Sholat Yang diwajibkan Oleh Allah Kepada Orang-orang Yang Beriman Jadi Prinsipnya Sholat Lima Waktu Atau Sholat Jumat Bagi Perempuan Itu Boleh Dan Tidak Boleh Bagi Laki-laki Melarang Mereka Ikut Andil Sholat Berjamaah Di Masjid Karena Hadisnya Jelas Dalam Hadis Ini Juga Saya Bacakan Di Hadis Yang Lain Tadi Jelas Bu 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 Tentang Ini Satu Hadis Lagi Nah Bapun Cekap Bapun Pak Pak Gigi Tenggal Malik An Abil Minhal Sayar Ibni Salamah Kola Sahabat Nabi Dakhul Tu'ana Wa Abi Saya Dan Bapakku Masuk Ala Abi Barzah Al Aslami Kepada Abu Barzah Al Aslami Ini bukan sahabat Ini Muridnya Sahabat Yang sahabat Itu adalah Abu Bardah Al Aslami Fakol Lahu Abi Maka Berkata Kepada Abu Bardah Abu Barzah Yang berkata Bapakku Barzah Al Aslami Fakola Kana Adalah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Yusollil Hajir Beliau Sholat Duhur Jadi Al-Hajir Itu adalah Sholat Duhur Wahyallati Tada'unaha Al-Ula Itu yang Kalian Menyerunya Al-awal Yang pertama Yaitu Duhur Jadi Sholat Duhur Itu Disebut Juga Dengan Sholat Hajir Dikatakan Hajir Itu karena Sangat Panas Jadi Waktu Sesudah Matahari Itu Bergeser Jadi Dari Tengah Bergeser Ke Kalaupun Ini Ke Barat Bergesernya Matahari Bukan Di Tengah Bergeser Masih Sangat Panas Nah Itulah Waktu Permulaan Sholat Duhur Makanya Disebut Juga Sholat Hajir Atau Hajiroh Hina Hina Tad Madhu Hina Tad Hadus Samsu Ketika Matahari Itu Bergeser Atau Tergelincir Ketika Matahari Itu Fi Wasti Samak Berada Di Tengah Tengah Langit Kemudian Matahari Itu Berjalan Ke Arah Barat Ada Geserannya Kemudian Ada Bayang Bayang Yang Di Sebelah Timur Nah Itulah Permulaan Waktu Sholat Duhur Makanya Bapak Ibu Sekalian Penetapan Waktu Sholat Itu Berdasarkan Samsun Kenapa Berdasarkan Matah Matahari Tidak Berdasarkan Bulan Kalau Puasa Ditentukan Dengan Bulan Tapi Kalau Untuk Waktu Sholat Ditentukan Dengan Perputaran Peredaran Matahari Mataharinya Yang berjalan Dari Timur Ke Barat Sehingga Perjalanan Matahari Itu Bisa Dijadikan Sebagai Hitungan Untuk Menetapkan Waktu Waktu Sholat Kemudian Beliau Sholat Asar Lalu Ada Salah Satu Di Antara Kami Itu Yang Pulang Ilar Rolihi Ke Rumahnya Ketempat Tinggalnya Fi Aksol Madinah Di Ujung Kota Madinah Dan Pinggiran Kota Madinah Dukor Darah Punti Tidak Disipul Disini Bisa Jadi Disana Ada Daerah Buh Tan Atau Akik Wallahu Alam Yang Jelas Rumahnya Itu Di Ujung Kota Madinah Nah Saat Itu Keadaan Mataharinya Itu Wasam Suhayatun Mataharinya Masih Terang Masih Hidup Pendar Pendar Sholat Asar Jadi Kalau di Hatisya Lain Nanti Akan Kita Temukan Itu Nakiyatun Sofiyatun Masih Bersih Jadi Tidak Ada Warna Mataharinya Belum Ada Warna Kuning Kuning Atau Kemerahan Tidak Ada Masih Putih Itu Waktu Sholat Asar Saat Ditentukan Dihitung Dengan Perhitungan Jam Kemudian Kata Abu Barzah Saya Lupa Apa Yang Beliau Ucapkan Dalam Sholat Maghrib Ini Adalah Kejujuran Sahabat Nabi Lali Buat Nusah Di ketok Ketok Lali Ini Maghrib Pribun Waktunya Saya Lupa Kata Abu Barzah Dalam Persoalan Ilmu Tidak Boleh Berbohong Tidak Boleh Menyampaikan Sesuatu Biar Dipandang Alim Tidak Boleh Jadi Kalau Misalnya Tidak Tahu Jawab Saya Tidak Tahu Wallahu Aklam Allah Yang Lebih Tahu Kalau Kita Ditanya Tentang Satu Ilmu Misalnya Kita Tidak Mengerti Wallahu Alam Dan Itu Tidak Merendahkan Seseorang Dari Kealimah Tidak Justru Itu Sebuah Kejujuran Dan Dibenarkan Menurut Sharia Tidak 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 Malah Kebodohannya Ditutup Tutup Tutup Tidak Sudah 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 Jatuh Matahari Matahari Sudah Jatuh Artinya Mataharinya Jatuh Itu Mataharinya Tenggel Tenggelam Makanya Disebut Guru Busam Si Atau Waktu Maghrib Dikatakan Maghrib Karena Mataharinya Tenggelam Jadi Tenggerani Gampil Pokoknya Matahari Dari Sebelah Barat Tenggelam Botan Ketoh Sudah Masuk Waktu Maghrib Penentuan Waktu Tidak Berdasarkan Adhan Justru Adhan Itu Karena Ada Waktu Yang Sudah Ditentukan Mungkin Misalnya Adhan Adhan Nisa Jam Walu Jam Songo Misalnya Apa itu Awal Waktu Shalat Nisa Tidak Awal Waktu Shalat Nanti Kalau Safak Faknya Sudah Kita Lanjutkan Waka Nayastah Ibu Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Senang Ayu Akhira Minal Isya Untuk Mengundur Waktu Shalat Isya Alat Tidak Naha Al Atamah Yang Kalian Menyebutnya Menamanya Menyerunya Dengan Shalat Atamah Shalat Yang Agak Tengah Malam Itu Namanya Atamah Rasulullah itu senang Sholat isaknya itu diundur-undur Nah kalau Rasulullah senang Kemudian kita juga ikut senang Sholat isaknya diundur-undur Itu juga mendapatkan kebaikan dan pahala Karena meniru Rasulullah SAW Karena ini adalah Pengkhususan Untuk waktu sholat isak Boleh untuk diundur Di dalam hadis yang lain nanti akan kita dapatkan Waktu sholat isak itu Kalau Kaum muslimin sudah banyak berkumpul Disegerakan waktunya Tetapi kalau kaum muslimin Enggak harus itu Enggak harus itu Ini diundur Dan Rasulullah biasa seperti itu Jadi kalau melihat Jemaah kaum muslimin Akas Sholat isaknya diajukan Dikedepankan Didisiakan Tapi kalau misalnya Jemaah ini Ritil-ritil Keatasin Dari yang duki Sholat isaknya itu di Undur waktunya Dan diundur Sampai pada Sepertiga awal Dari waktu malam Keteng-keteng Jampiteng 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 Sembilan Atau jam Sepuluh Tidak sampai Separuh malam Tapi sepertiga Awal dari malam Kemudian dalam hadis ini Dikatakan oleh Abu Barzah Rasulullah itu Tidak suka Tidur sebelum Sholat isak Ini perkara yang Tidak disukai oleh Nabi ya Supaya tidak kita Jalani Diusahakan kita ini Tidak tidur Sebelum kita Tegakkan Sholat Isak Dan berbincang Jincang Bercakap Ngobrol Sesudah Sholat isak Itu perkara Yang tidak disukai Oleh Rasulullah Sallallahu Wali Wasalam Kecuali Kecuali Yang diobrolkan Yang dipicarakan Itu dalam Persoalan Persoalan Ilmu Dalam Persoalan Persoalan Kebaikan Dan amal Soleh Dalam Persoalan Persoalan Ibadah Ada sesuatu Yang bermanfaat Dan bermaslah Emergensi Untuk dibicarakan Itu boleh Tidak apa-apa Tapi kalau Sesudah Sholat isak Itu jagung Apalagi Ningali Orkes Ningali Tanggapan Itu perkara Yang tidak disukai Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Jadi jagungnya Ronda Karena tugas Dinas Bawa Dinas Sekedar Ngobrol Ngobrol Itu perkara Yang tidak disukai Dibenci oleh Rasulullah Beliau itu Menyelesaikan Sholat Subuh Hina Ya'rifur Rojulu Jalisahu Itu ketika Seseorang Baru tahu Teman duduknya Jadi sholat subuh Selesai Sholat subuh Diawali Waktu Remang-remang Waktu awal Selesainya itu Begitu salam Tahu Ternyata ini Sifulan Siful Diketahui Identitasnya Berarti Waktunya cukup Lama Sholat subuhnya Disunahkan Khusus Untuk sholat subuh Diusahakan Bacaannya Itu Panjang Sunahnya Demikian Berapa Ayat yang dibaca Waka Nayakro Fihah Bisitina Ilal Mi'ah Beliau Membaca Ayat Di sholat Subuh Itu Dengan 60 Ayat Sampai 100 Ayat Ini Ini Imame Tidak ada Hapalan Kata Ini Imame Tidak ada Hapalan Kulhu Kulia Anas Al-Fala Ikro Matayasara Minal Al-Quran Pokoknya Yang dihapal Sunah Sunahnya Itu Panjang Makanya Sebaik Baik Sholat Sholat Yang terbaik Di dalam Sholat Itu Adalah Tulul Kiyam Nilki Ro'ah Berdiri Lama Untuk Membaca Al-Quran Itu Sebaik Baik Sholat Di dalam Sholat Nah Jadi Kita Dapati Dari Hatis Yang Ketiga Ini Tentang Waktu Waktu Sholat Sholat Yang pertama Kali Dilakukan Rasulullah Yang pertama Nomor Satu Itu Adalah Sholat Duhur Makanya Diawali Dalam Hatis Ini Al-Hajir Tadi Itu Sholat Duhur Karena Malaika Jibril Datang Bersama Rasulullah Yang pertama Kali Sholat Maktubah Bersama Dengan Malaika Jibril Itu Adalah Sholat Duhur Baru Kemudian Sholat Ashar Sholat Sholat Isha Wallahu Alam Berkaitan Dengan Waktu Waktu Sholat Menawi Wonton Wonton Oke Insya Allah Akan kita lanjutkan Pada Pertemuan Mendatang Kita Sisihkan Waktu Untuk Berdoa Mendoakan Sudah-sudah Kita Yang Diuji Oleh Allah Dengan Musibah Dengan Sakit Dengan Balak Dengan Sesuatu Yang Tidak Disukainya Supaya Diberi Kelonggaran Kesabaran Ketabahan Kesembuhan Dan Jalan Keluar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Salli Ala Muhammadin Wa Ali Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Rabbana Taqabal Minna Inaka Antas Sami'ul Alim Wa Tuba Alaina Inaka Antas Tawwab Rahim Allah Marham Nabil Quran Wajal Hulana Imaman Wajal 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 Minhum Nasi Nawa Alim Namin Hujal Nabila War Zuknati La Wajal Hulana Hujatan Ya Nafitin Wa Alim Ta'wil Alkitab Allah Aslih Lana Fidin Nawa Sik Lana Fidarina Wajal Lana Fidarina Wabarik Lana Firizik Nana Allah Ma Afrik Alaina Soberan Wathabit Akdaman Awan Surna Al Qomil Kafirin Allah Marabbana Saati Bilba Sa Wasfi Antas Shafi La Sifai La Sifau Kasif Anlayu Wadiru Sakoma Allah Masfi Mardha Afa Wal Afi Atta Fid Dunia Wal Akhirah Allah Inna Nasal Al Afa Wal Afi Atta Fid Dinna Wa Alina Wa Am Alina Allah Rabbana Atina Fid Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wa Kina Adab Nar Wassalallahu Alam Muhammadin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh